Sebagai pertanyaan awal saya, apa sih Mas maksud dari prosesi yang kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gubernur dan beberapa Menteri di sana? Nah itu kalau dalam tradisi kita mungkin bisa kita sebut seperti acara selamatan ya. Selamatan untuk memulai sesuatu dan saya kira itu tradisi yang sangat simbolik yang sudah ada dalam budaya kita di berbagai tempat. Sampai saat ini pun masih dan sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah juga simbol dari kebinekaan, persatuan, dan juga kolaborasi ya dari berbagai pihak. Pemerintah, perintah pusat, perintah daerah, masyarakat, dan juga berbagai pemangku kepentingan yang lain. Jadi karena ini sebuah penanda, sebuah proyek cita-cita besar, masa depan tentang ibu kota Nusantara ini, maka simbol-simbol ini menjadi penting untuk menyatukan tekat. Dan bahwa ini adalah sesuatu yang besar dan jangka panjang. Saya kira kita sampai hari ini pun kan banyak menggunakan simbol ya. Sebagai manusia modern tuh, kalau kita mau tunangan atau nikah, itu kan ada cincin. Itu kan simbol, kalau kita olahraga juga berkompetisi, ada piala, ada medali, itu kan melebihi daripada nilai materi. Itu juga simbol, pencapaian. Saya kira sama kira-kira seperti itu. Baik, baik, baik. Berarti ini bisa dikatakan adalah prosesi menuju pembangunan IKN yang sebenarnya gitu ya Pak, mas ya? Ya, betul, betul. Nah ini kan proyek bukan main-main juga ya, proyek besar. Jadi perlu memberi makna lebih dengan acara kearifan Nusantara kurang lebih seperti itulah ya Mas Pandi ya. Ibu Rayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.